Assalamualaikum, hai semua Terima kasih sudah klik video ini Selamat datang kembali di channel Dapur Bunda Kalilah Nah pada video kali ini Saya akan berbagi cara membuat Milo Sago Itu dessert yang enak banget Nyoklat, Milonya terasa Ini cocok kita sajikan Untuk anak-anak Oke simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah kita langsung aja ke cara pembuatannya Pertama-tama kita buat Jelly coklatnya dulu Disini saya pakai 1 sachet nutrijel rasa coklat Lalu tambahkan 2 atau 3 sendok makan gula pasir Tambahkan 1 sachet Milo Lalu tambahkan 750 ml air Atau 3 gelas ya mom Kemudian ini kita aduk rata dulu Nah setelah semuanya teraduk rata Seperti ini Baru kita hidupkan kompor Lalu kita masak sampai mendidih Nah jika jalinya sudah mendidih Seperti ini Lalu kita matikan kompor Kemudian ini kita biarkan sebentar Lalu kita tuang ke dalam cetakan Kemudian ini kita diamkan sampai kering Seperti ini Setelah itu baru kita potong-potong Nah ini kita potong kotak-kotak ya mom Nah setelah semua selesai dipotong Ini kita sisihkan dulu Lanjut kita rebus sagu mutiaranya Ini kita siapkan air yang mendidih seperti ini Yang banyak ya mom Agar nanti sagu mutiaranya tidak bergumpal Lalu kita masukkan sagu mutiaranya Kemudian disini Saya tambahkan sedikit pewarna hitam Pewarna makanan Lalu ini kita aduk Dan ini kita tutup Kita masak selama 8 menit Dengan api besar Nah setelah 8 menit Ini kita aduk lagi Kemudian setelah dipastikan Tidak ada yang menempel Di dasar panci Ini kita tutup Dan kita matikan kompor Lalu ini kita biarkan selama 20 menit Nah ini dia setelah 20 menit Kita lihat Ini sagu mutiaranya Udah mengembang Itu cantik ya mom Saya gunakan sagu mutiara Yang kecil-kecil kayak gini Karena itu Bentuknya lebih estetik Lalu ini kita saring Dan kita sisihkan dulu Kemudian lanjut kita buat Kuah milonya Disini masukkan 3 bungkus milo 3 saset Kedalam blender Kemudian tambahkan Setengah kaleng susu Evaporasi Lalu tambahkan Kental manis secukupnya Untuk kental manis ini Bisa disesuaikan dengan selera ya mom Tingkat kemanisannya Lalu tambahkan Keju parut Kemudian tambahkan setengah gelas air Lalu ini kita blend Sampai rata Nah seperti ini hasilnya Dan ini kita sisihkan dulu Kemudian kita siapkan mangkok yang agak besar Seperti ini Lalu kita masukkan Agar-agar jeli coklatnya Kemudian tambahkan sagu mutiara Tambahkan nata de coco Disini sudah saya saring ya mom Lalu kita siram dengan kuah milonya tadi Kemudian ini kita aduk Dan ini milo sagonya sudah jadi Tinggal kita tabur dengan keju parut diatasnya Ini tuh creamy dan enak banget mom Ini anak-anak pati suka Oke mom itu tadi Cara membuat milo sagu Alah bunda kalilah Terima kasih sudah menonton See you in next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton